Indonesia, hamparan luas persada Nusantara, membentang di penjuru Hatulistiwa, tempat menyongsong harapan masa depan bersama. Sebagai salah satu eselon satu kementerian keuangan yang mengemban tugas pelaksanaan APBN, Ditjen Perbendaharaan dengan segenap kantor vertikalnya hadir di tengah masyarakat di seluruh penjuru negeri. Dari ujung timur ke barat Indonesia, dari utara ke selatan Nusantara, kami ada turut serta mengerahkan roda pemerintahan dan laju pembangunan Indonesia. Berakar pada sejarah panjang pengelolaan keuangan negara Republik Indonesia, seiring reformasi keuangan negara dan penetapan Undang-Undang Perbendaharaan negara di tahun 2004, Ditjen Perbendaharaan hingga kini terus bertransformasi menjadi institusi modern yang berkomitmen teguh pada tugas dan fungsi pelaksanaan APBN yang diembannya. Dipandu dengan visi untuk menjadi pengelola Perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia, Ditjen Perbendaharaan dengan tujuh direktoratnya, 34 kantor wilayah di setiap provinsi, serta 182 KPPN dengan wilayah kerja menjangkau 416 kabupaten dan 98 kota di seluruh Indonesia, senantiasa mengutamakan kualitas layanan, peningkatan kinerja, dan penciptaan nilai tambah di semua lini tugas yang menjadi misi Ditjen Perbendaharaan. Pencairan Anggaran dan Penyaluran APBN Monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan anggaran serta review belanja pemerintah, pengelolaan kas negara dan penata usahaan transaksi pemerintah, pembinaan pengelolaan keuangan dan penilaian kinerja, evaluasi badan layanan umum, pengelolaan pinjaman, kredit program dan investasi pemerintah lainnya termasuk kredit usaha bagi UMKM, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Dengan berpegang pada nilai utama Kementerian Keuangan, integritas, profesionalisme, sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan Lebih dari 7.000 sumber daya manusia yang bertugas di seluruh wilayah Nusantara, Ditjen Perbendaharaan, terus dan senantiasa meningkatkan layanan seiring perkembangan tuntutan layanan publik, diwujudkan dalam berbagai inovasi seperti Layanan Filial KPPN, Spending Review dan GFS, IFMIS melalui Span Sakti, Treasury Dealing Room, Modul Penerimaan Negara Terintegrasi melalui MPN G3, HIDJPB, Online Monitoring Span, Komitmen memberi kontribusi terbaik bagi negeri yang ditunjukkan di Tjen Perbendaharaan, secara nyata telah diakui dan diapresiasi sejumlah pihak secara nasional, antara lain melalui sejumlah predikat dan penghargaan seperti Sertifikasi ISO 9001-2015 untuk seluruh KPPN, Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi bagi 92 unit kerja, Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani bagi 11 unit kerja, Piala Citra Pelayanan Prima, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk tahun 2016, 2017, dan 2018. Di Tjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia terus bekerja dan berkarya demi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan bernilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Kami, mengawal APBN Indonesia Maju!